Hai baik teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara install Windows Server 2019 Core di VMware 16 kali ini karena saya menggunakan yang versi 16 ya Oke bahan yang teman-teman butuhkan jelas adalah ISO nya Windows Server 2019 itu sendiri dan itu teman-teman bisa download langsung di web resminya Microsoft baik langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita klik mesin kemudian kita pilih yang custom ini berbeda dengan mesin yang lainnya untuk yang Windows kita pilih yang custom next kemudian ini kita turunkan menjadi versi 14 sudah terus kemudian next kemudian disini kita pilih yang bagian ISO dan kita browse dimana letak Windows Server itu ini berada media setelah itu next dia akan mendeteksi Microsoft Windows dan versi 2019 sudah benar kemudian next yes Oke kita tambahkan misalkan core ini bebas aja ya karena saya nanti akan menginstal versi yang core next kemudian ini tidak bisa dirubah-rubah ini kalau mau ditambah silahkan tidak juga enggak apa-apa next RAM ditambah silahkan tidak juga enggak masalah next ini juga next karena bisa dirubah nanti ya ini adalah pengaturan jaringannya bisa kita setting nanti next nggak usah dirubah next lagi next lagi create new virtual disk Oke maksimum tes ini terlalu besar ya kita bisa ganti sepuluh aja terus kemudian ini kita ganti dengan single file next tidak bisa dirubah next lagi dan kita kalau mau dirubah jaringannya juga silahkan di customer sini misalkan adapternya ini saya ganti dengan lansegment nantinya ya silahkan ya ini nanti bisa kita custom nanti juga nggak masalah kebetulan saya inginnya menggunakan lansegment close terus kemudian finish Oke mesin sudah jadi silahkan di power on face any key ya jadi yang terpertama tadi kita harus klik sembarang tombol pada tampilan ini silahkan ini kalau mau diganti Indonesia juga silahkan media Indonesia next install now kemudian disini akan ada pilihan standar standar desktop data center dan desktop data center desktop nah ini yang core ini adalah yang atas ya yang ini yang core terus kemudian yang desktop ini yang versi yang menggunakan mouse ya GUI seperti itu tapi kalau yang standar ini berarti yang core jadi kalau kita mau install yang core berarti pilih yang atas yang tidak ada tulisannya desktop Oke ya kalau mau standar yang yang standar kalau mau yang data center data center kalau ingin yang standar core maka pilih atas kalau ingin yang standar desktop pilih yang ini data center core pilih yang ini terus kemudian data center desktop maka pilih yang ini Oke karena saya inginnya hanya standar maka saya pilih yang atas kemudian next lisensi kita setuju kemudian next pilih custom dan disini karena ini adalah harddisk baru kita langsung next saja Oke silahkan ditunggu sampai dengan proses selesai setelah restart nanti kita akan ditampilkan seperti ini ya ini adalah maksudnya kita disuruh setting password maka kita harus setting password klik enter terus kemudian masukkan password harus ada kombinasi buru besar buru kecil dan angka jadi saya kasih masuk admin hanya besar ya 123 jadi passwordnya admin 123 tapi hanya yang paling depan besar terus kemudian dan arah bawah kita tulis lagi admin 123 setelah itu klik enter nah passwordnya sudah dan oke oke kalau sudah tampil lain seperti ini maka instalasi Windows Server 2019 core itu sudah selesai selanjutnya silahkan kita konflik dan nanti akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya bye selamat menikmati